Jejak Sunan Kalijaga di Cirebon, kisah manusia dikutuk jadi kera Keperadaan kawanan kera di situs petilasan keramat Sunan Kalijaga Cirebon, Jawa Barat Menyimpan misteri asal-muasal kedatangannya Konon kera-kera dikomplek jejak petilasan Sunan Kalijaga itu dulunya manusia yang dikutuk menjadi seekor kera Diriwayatkan dari cerita turun temurun monyet-monyet yang mendiami hutan situs seluas 1200 meter persegi Itu jelmaan dari para santri pengikut Sunan Kalijaga Kuncen situs keramat Sunan Kalijaga, Tambang Mas Adi Minrap Tahulu kala Sunan Kalijaga banyak menghabiskan waktu berdakwah di daerah Kalijaga Cirebon Sekarang nama tempat itu berada di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harcamuk di Kota Cirebon Sembari berdakwah, Sunan Kalijaga pun berguru kepada Sunan Gunung Jati Ketekunan dan kesabaran menyebarkan ilmu dan siar Islam kepada masyarakat membuatnya semakin banyak murid dan pengikut Karena ketekunannya berdakwah dan berguru kepada Sunan Gunung Jati Maka Sunan Kalijaga dinikahkan dengan Putri Winaon, anak Sunan Gunung Jati Saat itu Sunan Kalijaga resmi menjadi menantu Sunan Gunung Jati Tak semua santri atau pengikut Sunan Kalijaga penurut Suatu ketika di hari Jumat, Sunan Kalijaga pernah mengingatkan para santrinya untuk segera bersiap menunaikan solat Jumat Mengindahkan panggilan gurunya, santri-santri terus asik bermain dan mencari ikan di Sunai Hingga waktu solat Jumat selesai, santri-santri itu masih asik bermain Murid-muridnya tak mau mendengar perintah Sunan Kalijaga untuk melaksanakan solat Jumat Di dalam hati Sunan, orang yang tidak solat Jumat pakaikan seekor kerah seketika murid-muridnya itu berbulu seperti monyet Kebenaran cerita tersebut jelas-jelas tak dibenarkan oleh kuncen situs keramat Sunan Kalijaga Menurutnya kisah manusia yang dikutuk menjadi kerah di situs keramat Sunan Kalijaga hanya sebagai siloka atau cerita perumpamaan yang mengundang hikmah Ambang mengatakan sesuai dengan riwayat Al-Quran dan hadis Bahwa bila masuk waktu solat Jumat untuk segera meninggalkan aktivitas apapun Jika diabaikan maka mengundang murga Allah SWT Ceritanya memang seperti itu Konon setelah maghrib ditemukan monyet paling besar yang seolah sedang menyesali perkuatannya Cerita itu hanya siloka Intinya kan ceng Sunan berpesan bahwa kamu jangan cari ikan saja kalau tidak solat sama juga monyet Disebutkan jumlah monyet di situs keramat Sunan Kalijaga berjumlah 100 ekor lebih Terdiri dari kelompok kawanan kerah di sebelah utara dan selatan Lokasi situs keramat Kalijaga cukup strategis Dari terminal harcamuk di Cirebon dan bandara Jaraknya hanya sekitar 200 meter dari terminal Kalau di bulan mulut biasanya banyak dari luar kota Untuk berjiarah di situs keramat petilasan Sunan Kalijaga Mereka berdoa dan mau tahu secara Sunan Kalijaga di Cirebon Kabwhen B鈴 Komong Komong